Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Polresta Barela mengungkap pelaku pembunuhan terkait penemuan tangkorak manusia di kampung Teluk Air, kota Batam Mirsnya pelaku ternyata adalah pacar korban yang nekat membunuh korban karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban Bertempat di Lobby Mopolresta Barelang pada Kamis 21 Desember 2023 Kapolresta Barelang Kompos Polnukro Hotri, penggelar konferensi pers mengungkap pelaku pembunuhan terkait penemuan tengkorak manusia di kampung Teluk Air, Kelurahan Setokop, Kecamatan Bulang, kota Batam Didampingi oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Budi Hartono dan Kasihumas Polresta Barelang AKP Tigor Sida Bariba Tengkorak manusia ditemukan oleh saksi berinisial A saat pergi ke kebun yang berada di kampung Teluk Air untuk melihat batas tanah di kebun tersebut Saksi kemudian memanggil temannya untuk memastikan apakah itu benar tengkorak manusia Para saksi kemudian mengecek daerah sekitar dan tengkorak bagian badan, kaki dan tangan korban sekitar 5 meter dari lokasi serta barang-barang yang diduga milik korban berupa tas, sepatu, dompet, jam tangan, handuk dan baju korban ditemukan Korban kemudian diketahui berinisial F, berjenis kelamin perempuan dan merupakan warga kota Karimun Kepulauan Riau Kekasih korban diketahui berinisial ZH berusia 33 tahun dan berprofesi sebagai buruh bangunan dan pernah meminta korban untuk menggugurkan kandungannya Pelaku yang ternyata merupakan kekasih korban membunuh korban dengan cara melilitkan selendang ke leher korban dan meninggalkan korban di tempat kejadian perkara beserta barang miliknya Pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban dengan motif tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan korban Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUH pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun Tim Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri dan Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pemusnahan hasil sitaan kegiatan rutin yang ditingkatkan Kegiatan ini dilakukan secara joint operation bersama Direkturat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Menutup tahun 2023, Kepolisian Republik Indonesia melakukan pemusnahan barang terlarang dan minuman ilegal yaitu narkoba jenis sabu dan minuman keras ilegal Konferensi pers ini dihadiri oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa dan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kompos Pol Henki serta Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Syarif Hidayat beserta jajaran Polri dan Bea Cukai lainnya Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa mengungkapkan hasil tangkapan joint operation yang dilakukan di tempat hiburan malam dan kafe yang tersebar di seluruh Indonesia di depan awak media hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan yang didanakan di seluruh Indonesia adalah segi berikut jumlah lokasi radia sebanyak 505 lokasi lokal hasilannya ditemukan minuman merakaol tanpa izin dan tidak sesuai ketentuan di 62 lokasi narkotika yang ditemukan sabu sebanyak 29 kilo ekstasi sebanyak 105 butir kokain 4,61 gram ganja 17,24 gram obat keras 39 butir botol minuman beralkohol tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 32.258 botol tersangka dalam persidik sebanyak 18 tersangka dan dalam persidik sebanyak 3 orang orang yang direhabilitasi banyak 210 selain itu Direktur Interdiksi Narkotika Beacukai Syarif Hidayat menjelaskan joint operation yang dilakukan Polri dan Beacukai berhasil mengamankan kurang lebih sebanyak 5,6 ton narkotika yang didominasi oleh sabu-sabu Sampai dengan hari ini Direkturat Jenderal Beacukai untuk tahun 2023 sudah berhasil menegah sekitar 5,6 ton narkotika 5,6 ton narkotika yang didominasi oleh utamanya adalah oleh sabu atau metametamin ini adalah penyandakan yang kita lakukan di seluruh Indonesia kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa sampai dengan saat ini arus barang tetap sedemikian ras masuk ke Indonesia narkotika tentunya dan ini membuat kekhawatiran dari pimpinan-pimpinan kita semua sehingga akhirnya dilakukan penguatan di dalam penindakan terhadap importasi ataupun pemasukan narkotika narkotika yang ilegal ini sehingga kami dari Direkturat Jenderal Beacukai sangat mendukung apa yang dilakukan oleh jajaran kepolisian utamanya yang dipimpin oleh Baris Kerimpori dengan yang melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan dan kami sangat setuju dengan ini dan kita mendukung karena tentunya adalah ini untuk menekan permintaan daripada narkotika proses pemusnahan minuman keras dilakukan dengan cara dilindas menggunakan alat berat dan disaksikan oleh awak media dari pemusnahan minuman keras dan narkotika ini Polri dan Beacukai berhasil menyelamatkan sekitar 274.538 jiwa generasi muda dari bahaya minuman keras dan narkotika dari Jakarta Timur, Jelang Tita Baskara, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali Terima kasih telah menonton!